Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa mengapresiasi kekompakan yang terbangun pada seluruh pemangku kebijakan di Aceh. Dengan kekompakan tersebut, PLT Gubernur Aceh meyakini akan terbangun iklim dan juga suasana kerja yang sehat. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Gubernur Aceh dalam sambutannya pada acara penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2019 pada pimpinan lembaga vertikal dan juga para kepala daerah di Aceh yang dipusatkan di ruang serbaguna Setda Aceh, Sabtu 15 Desember 2018. PLT Gubernur Aceh berharap dengan diserahkannya DIPA ini maka proses perkembangan di Aceh akan berjalan lancar dan juga memberi dampak positif bagi perkembangan pembangunan nasional. Sesuai amanah Presiden Republik Indonesia bukan tentang bagaimana uang itu digunakan karena semuanya sudah jelas, harus efisien, transparan dan juga akuntabel. Keduanya harus tepat guna dan ketiganya harus berdasarkan nawacita dan juga visi-visi pemerintah Aceh yang sesuai dengan RBJM. Namun, sambung Nova yang terpenting dari DIPA adalah suatu skema anggaran yang melalui APBN dan harus disinergikan dengan APBA. APBK bahkan harus sinergi dengan dana gampung. Jangan sampai terjadi dana desa ke kiri, APBK ke kanan, kemudian APBA dan APBN bergerak ke arah yang lain. Oleh karena itu, kekompakan dan juga konsolidasi seluruh skema pendanaan harus berdasarkan konsep dan arah tujuan yang sama. PLT Gubernur juga menegaskan peningkatan DIPA menunjukkan bahwa ekonomi Aceh sudah mulai sehat dan juga membaik. Meski demikian, Nova juga mengingatkan masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kebijakan, yaitu menciptakan pemerataan.